Komeng fenomenal menuju Senayan tanpa kampanye. Suara komeng kalahkan Ganjar Mahfud dan semua partai di Jawa Barat. Komeng! Banyak komeng-komengnya. Selamat datang di Seruni Channel. Perolehan suara, komedian Alfian Sah Komeng tembus lebih dari 1 juta suara dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah DPD atau DPDRI daerah Jawa Barat berdasarkan rekapitulasi sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Menurut rekapitulasi KPU, per Jumat 16 Februari pukul 17, dengan data masuk 46,75 persen, komeng meraih 1.179.188 suara atau 12,03 persen. Artinya, suara komeng sementara ini berhasil mengalahkan semua perolehan suara partai politik khusus di tingkat pilek DPR dan DPRD Jawa Barat. Tak hanya mengalahkan semua parpol di tingkat Provinsi Jawa Barat, perolehan suara komeng juga unggul tipis dari suara paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jawa Barat. Sementara ini, Ganjar Mahfud hanya memperoleh 1.106.845 suara khusus di Jawa Barat. Posisi Ganjar Mahfud berada di posisi buncit ketimbang dua rival lainnya di Jawa Barat. Prabowo Gibran berada di posisi puncak dengan 6.113.292 suara. Kemudian, pasangan Anies Muhaimin berada di posisi kedua dengan 3.532.256 suara. Nama komeng menjuat menjadi fenomena dalam momen pemilu 2024. Alfian Syah Bustami atau Okrab di Sapekomeng, Nyalek untuk DPRD DPRD DAPIL Jawa Barat. Fotonya di surat suara pun menuai sorotan karena nyeleneh. Bukan tampil dengan baju adat, khas daerah maupun setelan jas. Namun, aksinya yang penuh komedi langsung membuat suaranya unggul. Sejak awalnya lag di DPRD DAPIL Jawa Barat, komeng mengaku sama sekali tak ada ambisi masuk ke Senayan maupun bersusah payah untuk kampanye. Saya emang gak ada ambisi, saya biasa saja. Cuman itu saya mau perjuangan yang tadi aja, hari komedi dan seni budaya. Saya sudah yang ya masuk Alhamdulillah, gak masuk juga Alhamdulillah. Saya sibuk aja syuting, ucap komeng di Studio Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat 16 Februari 2024. Sebelumnya, banyak yang tak menyangka komeng mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Ia sendiri mengaku sama sekali tidak memperlihatkan konten politik di media sosialnya. Di IG saja gak ada, mungkin itu yang bikin orang kaget ya. Saya kalau kampanye, orang gak akan kaget ya. Kayak saya gak pernah ketemu tuyul, terus ketemu tuyul. Ucap komeng dengan cara bicaranya yang santai, tapi tetap menggelitik. Wah, selamat ya bang komeng untuk perolehan hasil suaranya. Jadi, bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel.